Mendengar ibu susuannya sakit, Nabi Muhammad beserta saudara-saudaranya segera pulang ke rumah. Nabi Muhammad mendapati ibunya terbaring, dengan orang-orang ramai berkumpul. Dukun pria ini sedang mengobati halimah, dengan jimat yang ia putar di atas tubuh halimah. Terdengar suara gemerincing patung dan benda-benda lainnya. Ada suatu benda diletakkan di atas tubuh halimah. Lalu Nabi Muhammad mendekat dan menyingkirkan batu di kepala halimah. Seketika dukun wanita ini marah, Nabi Muhammad menumbangkan patung berhala dan membuang semua benda-benda tersebut dari tubuh ibu susunya. Dukun pria ini merasa heran, kemudian Nabi Muhammad memegang tangan ibu susunya. Seketika Allah tunjukkan kuasanya, halimah sadar, dukun pria itu takjub seakan tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Halimah berkata, Muhammad, Nabi Muhammad pun mencium kening ibu susunya.